Intro Selamat datang di channel Dury & Traveler Ternyata bibit SWY gudangnya itu dekat dengan rumah saya Kurang aja nih Saya nyari-nyari susah sekali ternyata Gudangnya ada disini, gudang bibitnya Kayaknya mau disertifikasi nih Jadi butuh Rp10.000 bibit Wuih mantep, enak nang desa ya Gini lah bibitnya kayak patah namanya Gini SW02, pesanannya Raja Minyak Palangkaraya Palangkaraya Pira pesanannya Sementara ini Rp400 Rp400, jangan luka ya Pira Gimana? Jangan luka ya Pirang bibit Jangan luka ya Rp1 Gila SWY tebutan Wuih SWY Wuih 0102 Ini yang 102? 0102 Oh iya didongkel Dongkel pohon Wuih pada buah kelik Dongkel topping, topworking Percepatan Bang Endres Wuih pinter banget ya Bang Endresnya Iya ya lebih simpel ya petiknya disini ya Oh iya banyak banget tuh Oh iya jadi cara untuk memperbanyak ternyata dia dongkel Terus ditempel tinggal petik Lunyulik lunyulik Nunggu tua Nah biasanya kelemannya tuanya lama Oh Tuanya lama Jadi terubus muda terus Oh Mudah terus Persiapan 100 bonggol Ini sudah tersambung sekitar 75 bonggol Tapi si tuku sama ininya boleh Orang boleh Bang Endres guys Bang Endres Bang Endres pinter ya Bikin Bang Endresnya Aduh Gitu kecara nih Jadi ini inspiratif banget Jadi didongkelin yang gede-gede Terus di Di topworking Tapi dipanen Ininya Ya Ini nunggu tua kayak pasti Masih lemes Lemes Segini masih lemes ya Lemes terus Di luar ada yang Dua-dua Dua-dua Iya Masih itu Padahal segondrong Kira masih lemes ya Pintar-pintar Kakalan juga ya Pintar Bang Duit ini Bang Duit ini Bang Duit ini Bang Duit ini trubus muda maning trubus maning trubus maning 3 bulan sambung top working 3 bulan top working berarti kalau di entry semua bisa sambung sampai 100 sampai 200 200 sambungan matatunas apa itu matatunas cuman ya itu trubus terus gak ada kesempatan untuk potong sayang berarti nungu tua harusnya baru potong trubus maning trubus maning oh ini dah ini siap-siap di tewe ini di tewe ini proses tewe kalau proses tewe 3 bulan oh ini ada 3 bulan 20 20 3 3 2 4 3 Hai leh adalah 600.000 betul tidak perbatang perbatangan Edian keren banget Rika gila ini udah siap yang SP1 udah hilang berarti ya bibitnya induknya masih 12 masih masih yang 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 induknya 01 itu yang sudah jadi rumah induknya yang satu lagi jadi rumah tapi bibitnya enggak ada bibitnya ada telat-telat-telat kenal Hai ponselas-pelas-pelas-pelas pun Ududh gila kapasitas sih 10.000 tapi tetap mengisi telungnya semua aja jelas. Durian kurang bagus. Ini apa? Kelengkeng apa? Nyukristal. Nyukristal. Nyukristal mata lada. SVE kok laku banget kenapa sih? Baru. Terus dapet scoring nilai penilaian nasional tinggi. Sebenernya sih belum adaptif, tapi karena euferianya istimewa ya jadi jeburu. Sampai diliput salah satu majalah yang paling ya. Terus nolak-nolak permintaan bibit? Nolak-nolak. Sementara ini sih pemasaran saya pasrahkan ke Pak Dedino selaku panelis yang ngasih nilai itu. Oh langsung ke Pak Dedino-nya. Soalnya gimana ya Om? Ribet. Sehari dapet telepon, ah kayaknya diteror. Satu yang neror pesen, dua yang pesen dari tahun lalu belum dapat. Dari tahun lalu. Soalnya kecepetan terkenal, kecepetan boom. Bibit belum siap. Makanya tadi salah satu syarat percepatannya adalah dongkel pohon. Rata-rata sudah berbuah, dongkel topping. Jadi gemen ketemu ini? Enak kok sih? Pertamanya ketemu sama Pak Suwario. Pak Suwario beli bibit ke saya malahan. Pak Suwario beli bibit ke saya cari mas alpukat yang adaptif dan enak rasanya dan cocok ditanam di Cilacep ini apa? Saya kasih tiga jenis. Miki, kendil, aligator. Pilih yang mana Pak? Yang paling enak? Saya kasih tau Miki. Pak Suwario beli. Nomilnya kalau nggak salah satu setengah juta. Nah terus tak anter. Servis saya kan anter sampai alamat. Kemudian di sana Pak Suwario bilang, saya juga punya alpukat mas. Terus kayaknya juga enak, bagus menurut saya. Saya dikasih dua putir, tak cicipi. Waktu itu yang saya dikasih itu SW02. Ternyata istimewa. Dari rasa, tampilan, kemudian bijinya itu loh. Bijinya yang sekarang jadi andalan kan. Yang kata Pak Dino itu yang susah dikalahkan itu dari bijinya. Buah besar, biji kecil itu susah. Dan rasanya juga maksimal. Sif. Jadi, uniknya di Indonesia itu banyak alpukat yang bagus. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana memperkenalkannya ke masyarakat. Caranya PMS. Ini sudah kayak beliau coba caranya gimana? Kalau kalian punya alpukat yang bagus? Kalau punya alpukat yang bagus, langsung hubungi Pak Dedino. Nanti beliau scoring. Sekarang kalau nggak salah sudah 450-an alpukat yang dikirim dari berbagai daerah untuk dicicipi, dinilai oleh Pak Dedino. Ya, Om Sikir nanti kalau bisa main ke tempat Pak Dedino. Karena hampir tiap minggu Pak Dedino pasti dapat kiriman alpukat-alpukat super dari berbagai daerah. Jadi, adanya alnusa ini sebagai wadah sebenarnya Om. Kalau di Durian mungkin DT sebagai pionernya istilahnya, sebagai penggeraknya. Kalau di alpukatan banyak sih, tapi yang sekarang yang saya kenal yang begitu pengaruh, alnusa itu. Karena scoring itu. Jadi, tiap tahun, tiap hari, bahkan tiap hari itu ada saja yang kirim alpukat yang mereka unggulkan. Termasuk SBY ini, waktu itu ya saya unggulkan. Ternyata benar-benar sekarang nilainya belum ada yang mengalahkan. Harapan saya sih ada yang mengalahkan. Karena semakin banyak varietas bagus kan, semakin banyak petani yang bisa maju karena tanamnya tidak asal-asalan. Tapi, ya ini kalau sekarang ini belum teruji. SBY itu belum teruji. Mudah-mudahan adaptif di berbagai tempat. Itu kuncinya di situ sebenarnya om sikit. Kalau sekarang sih boom baru boom awal. Nanti kemungkinan boom bibitnya setelah berbagai lokasi terbukti bagus. Kadang mas, kenapa esing? Niat baik kita kadang-kadang dinyinyirin. Kadang-kadang ah, karena kalau bibit Nusa Bunnya kayaknya digoreng-goreng. Nah itu ya mas, kadang-kadang gitu mas. Kalau masalah digoreng-goreng, memang ada. Wajar dunia bibit itu digoreng-goreng. Makanya kalau saya lebih pro ke Alnusa. Karena di situ memang nilainya real. Jadi real, semua dinilai-dinilai. Untuk rasa buah, internal dan eksternal. Kalau untuk bibit, ya itu. Memang banyak yang goreng-goreng. Jadi lebih baik ya. Kayak saya menyarankan ke Pak Suar, belilah bibit yang sudah adaptif. Kalau misal ngai gini. Kemarin ini ada yang mau ngebungkan 200 hektare, Om Sikit. Saya sarankan coba 1-5 hektare dulu. Ya ini yang pos-pos ini. 1-5 hektare dulu. Untuk uji coba. Nanti kalau bagus hasilnya baru. Silahkan. Mau 200 hektare, mau 1000 hektare. Saya pun bermimpi untuk menghubungkan SWE 1000 hektare. Mudah-mudahan. Tetap ya, goreng-menggoreng itu wajar dalam sebuah. Yang penting konsumennya hati-hati. Dan seliti. Terus barangnya api. Ya barangnya api. Tapi ini api bener. Ini bergoreng-goreng nggak sih? Maksudnya ada? Kong kali-kong antara kasarnya sampian dengan tempatnya. Nggak ada. Yang menying scoring 450 lebih kalau nggak salah. Saya sama Pak Dino kenal nggak kenal malah tadinya. Kenal nggak kenal. Ya yang jelas. Buah. Mungkin yang lebih enak. Di lidah masing-masing banyak. Cuma kan yang besar. Warnanya ngejreng. Bijinya kecil. Ya sementara ini SWE. Seperti itu. Sip. Ini kebanggaan. Alpukat. Cilacap ya. Cilacap guys. Cilacap kayak DPL rendah. Yang jarang DPL rendah itu. Punya saiz besar. Saya sudah makan oke banget sih rasanya. Kemarin kematangan Om Sikit. Kemarin kematangan ya? Iya. 12 hari. Berarti misup depan lagi panen nggak Pak? Siap. Siap. Ini masih bawa punter segini-gini. Nanti yang 01. Yang 02 sedang bunga lagi. 02 bulan. Jadi ada 01, 02. Besok mungkin tak kirim lagi yang 01. 01. Jadi Cilacap ternyata punya alpukat bagus. Padahal ada rendah ya. Berapa DPL ini? Di sini rata-rata 10 sampai 25. 10 sampai 25 DPL ternyata ada alpukat yang. Emang itu bagus? Apa? Buahnya banyak nggak sih? Buahnya banyak. Sempal. Sempal? Sempal. Terlalu banyak buah jadi sempal. Kemarin 01 malah sudah tiga kali ini sempal. Terlalu banyak buah. Jadi Pak Suwario sendiri tidak mau penjarangan buah. Tidak mau mensemprot. Pokoknya alami di Jornadok. Nah itu. Sekarang saya masuk ke situ pun. Untuk mensemprot perawatan buah pun masih belum boleh. Tapi ya itu malah jadi riset saya. Bahwa buah itu tahan lalat buah atau tidak. Karena sebagus-bagusnya alpukat. Jikalau kecemen istilahnya gampang terkena lalat buah. Terus perawatnya harus ribet kan. Petani juga istilahnya kasian. Terlalu banyak perawatan kan. Terlalu banyak istilahnya biaya untuk produksi. Seperti itu. Sementara ini SBY jork lower. Tidak disemprot. Tidak dirawat. Buahnya masih stabil. Meskipun lalat buah tidak tembus. Karena kulitnya tebal. Dan kandungan oily. Minyaknya itu yang secara tidak sengaja melindungi dari lalat buah. Meskipun ini kenapa sih? Tidak diresui nising tuku berapa ribu bibit itu 2.200 ribu bibit. 20 ribu bibit. Tidak saya kasih. Beban moral om. Ya makanya tadi saya sebutkan. Tanamlah yang adaptif saja. Dan saya sarankan uji coba dulu. Nanti kalau. Tapi itu duit loh. Iya ya. Duit ya. Iya. Karena saya kepengennya berkelanjutan. Tidak cuma di depan. Bisnis saya sebagai bakul bibit. Kepengennya. Long life apa ya om? Long life apa sih? Long duration kali ya? Yang jelas gak cuma sekali dua kali setahun dua tahun. Mudah-mudahan sampai kakek-kakek saya masih jualan bibit. Dan nanti cita-cita nya jadi jualan buah. Bedanya di apa sih 0102? Di daunnya ada berbeda gak? Dari anatomi daun gak ada. Serius? Saya belum menemukan berbedaan. Terus bedanya gimana berbeda ini lu? Di buah. Bentuk buah. Tapi gak disampul kan jadi kita? Tidak. Jadi kita pisah. Dari daun gak ketahuan? Belum. Belum. Belum bisa mengamati. Belum bisa? Belum bisa mengamati. Sementara masih pada. Plek-jiplek. Jadi kalau SW1 lebih tipis? Apa itunya? Bukan. Apa? Dia lebih bagus 01. Bentuknya. Bentuk buah lebih bagus. Piriform. Cantik. Piriform. Ya bohlam. 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 Bohlam ya? Ya. Kayak lampu bohlam. Kalau yang itu 02 lebih agak memanjang. Memanjang ada yang seperti ulekan. Oh gitu. Sementara perbedaannya cuma disitu. Dan satu lagi itu biji. Kalau misalkan di rasio pembandingan. Dari 10 buah 02. Yang bijinya kecil banget. Itu 9. Yang satu kecil. Tapi. Dibanding yang 9 itu. Lebih kecil banget. Kalau 01. Itu yang tadi 02. Dari 10 buah. 6. 6 yang bijinya kecil. Yang 4. Yang lebih besar. Yang lebih besar. Tapi lebih besar yang saya sebutkan. Termasuk ulewannya. Kecil. Dibanding alfokat lain. Ini 02. Dan semua. 11 aku jam 01. Nanti kita kasih satu-satu. Ong. Hei. Sotus. Ok. Kecil. Terimakasih. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Kecil. Tidak. Tidak. Terima kasih. Tidak.